selamat datang di channel kami kali ini akan membuat bubur kacang hijau yang sangat mudah kemudian hemat gas sebelumnya untuk yang belum di subscribe subscribe dulu ya dan tonton sampai video beres ya bahan-bahannya ini kacang hijau 150 gram tadi sudah saya rendam sekitar 1 jam sama air hangat kemudian air airnya adalah 1 liter kemudian ini gula merah 250 gram air untuk gula merah 250 ml kemudian santan kental dan ada ini jahe jahe ini ada garam sedikit ini jahe ada garam sedikit mungkin sekitar 1,4 sendok teh nanti ada daun pandan 2 buah daun pandannya ini ini yang paling penting adalah ada 3 tahap ini 1 oh 2 ya buat santan dan ini buat bubur kacangnya cukup segini ya ada 3 tahap ini yang paling penting mohon diingat cara mudah pertama adalah didihkan air yang 1 liter ini biar cepat saya pakai air mohon maaf api besar sampai mendidih sambil menunggu air mendidih kita didihkan juga air 250 ml untuk gula merah karena harus bersih jadi nanti disaring masukkan ke repusan kacang hijau ya jadi sekarang kita ada punya 2 panci untuk merubus air yang pertama ini untuk gula gula merah 250 ml sama ini untuk kacang hijau nya 1 liter ya kita tunggu sampai keduanya mendidih ini udah mulai sedikit mendidih iya Abi kemarin ini sambil menunggu air juga serai nya kita serai jahe mohon maaf jahe nya kita kupas saya tidak digeprek hanya untuk aroma saja ini sudah mendidih nah lihat sudah mendidih masukkan kacang jangan ditutup rebus selama 5 menit 5 menit ya sekarang jam 536 berarti nanti sekitar 541 ya kemudian gula kemudian gula juga rebus harusnya dipotong tapi gak apa-apa lah gak buru-buru dengan api kecil ya tadi api besar untuk mendidihkan sekarang ya cukup api kecil saja ini bagian yang gula merah ini yang bagian kacang hijau ini sekitar 5 menit ya ma nah ini sudah bisa mulai dimasukkan pandan dan si jahe garamnya belum ma garam belum nanti buat di santan oh garam itu buat di santan ini dengan api sedang ini kenapa gak pakai gula putih ma karena untuk kerasa dan keluarga kami juga memang lebih suka pakai gula merah kebetulan ada gula merah dari tasik yang dari gula aren asli ini gula aren asli ya ma ini pengaruh nih teman-teman semua ini antara gula aren dan gula merah yang lain itu rasanya beda ya jadi jika anda bisa mendapatkan gula aren itu lebih baik oh iya ini resepnya saya gabungkan jadi untuk resep dari ibu Fatma kemudian untuk caranya saya mengacu kepada bunda Fahumi Yasmin jadi tekniknya adalah 5 menit direbus kemudian 30 menit tutup 7 menit direbus lagi untuk lebih tahu caranya tonton sampai selesai ya bisa diaduk-aduk ya biar cepat larut si gula merahnya saya gak diiris karena banyak residu sisa sayang gulanya yaudah langsung begini aja tidak apa-apa nah ini sudah menunjukkan jam 5.41 berarti kita sudah boleh mematikan proses kedua tutup selama 30 menit nah ini akan menunggu selama 30 menit jadi sekitar jam 6.10 ya 6.10 ya kita nanti akan lihat lagi nah sementara menunggu 30 menit si kacang hijau kita masih mencairkan gula arennya sambil dididihkan tetap ya nah ini si gula arennya sudah mencair jadi kita bisa mematikan kompornya kemudian apa lagi ma nah ini tepat jam 6.11 jadi kita bisa lanjutkan kembali proses memasak dari bubur kacang hijau nyalakan api oke ini setelah didiamkan tadi 30 menit kita nyalakan lagi apinya selama rebus lagi selama 7 menit selama 7 menit jadi kurang lebih jam 6.11 eh 18 sorry ini apa ma ini sekalian kita nunggu itu untuk kita buat santan berapa ml 200 200 ml ini untuk santan kita didihkan sementara menunggu ini didihkan selama kurang lebih 7 menit akturnya seperti ini selamat menikmati ini mulai agak sedikit mendidih nih udah ada gelombong-gelombong didihannya lalu ini juga sudah keluar uap-uap kita kecilkan apinya nah lalu apa nih ma? sudah mendidih sudah ini mendidih masukkan santan coba lihat ini santan yang tadi kita habiskan semuanya ini santannya 65 mili santan 65 mili habiskan semuanya jangan sampai tersisa pencet terus kemudian masukkan ini daun pandan ya kecil juga gak apa-apa sama garam berapa ma? sedikit ma 1-4 cdm oke jadi tadi jangan lupa diaduk biar gak pecah nah ya diaduk terus biar gak pecah ya jadi tadi ada garam sudah selesai oh bagus lanjut ya kasih tau ke babak ini tadi diaduk ini tadi ada garam santan santannya bisa pecah nih santannya bisa pecah nih tapi kalau santan instan memang jarang sih yang pecah oh gitu jadi ya boleh agak sedikit ditinggal ini jam 16.16 sekitar 2 menit lagi ini teksturnya sudah pecah lihat cepat sekali nah karena ini detik-detik terakhir kita masukkan gula sambil disaring seperti ini oke gula merah yang tadi udah dicairkan kita sudah bisa mulai dimasukkan ya sambil disaring seperti ini wuuu hebat masukkan semuanya pokoknya masukkan semuanya selesai nah ini sudah selesai ini juga selesai ini sudah dimatikan barusan si santannya ini bubur kacangnya ini sudah selesai ya jadi gampang sekali membuat bubur kacang untuk keluarga di rumah ini makanan sehat dari kacang hijau ya Allah Masya Allah Rasanya enak sekali sungguh enak ini sudah selesai berarti ya ma sudah sudah terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat resepnya harus seperti ini karena menurut saya rasanya pas sekali nah ya jika ada pertanyaan tentang cara lebih detail bagaimana membuat semua ini jangan lupa ditanyakan sekarang juga di kolom komentar silahkan tulis nanti kita akan bantu jawab ya lalu jangan lupa di like jika Anda menyukai video ini dan juga silahkan tekan tombol dislike jika memang Anda kurang menyukai video ini dan sebutkan di komentar kenapa Anda tidak menyukai video ini dan jangan lupa juga di subscribe agar Anda bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati